Kita mulai dari berita yang tengah hangat nih, perusahaan milik mantan Kepala B. Bin, Hendro Priyono, menjalin kerjasama dengan perusahaan otomotif Malaysia untuk menggarap mobil nasional. Hal ini disayangkan banyak pihak, sebab Indonesia dianggap tidak perlu bantuan negara tetangga untuk memproduksi mobil lokal. Inilah rekaman penandatanganan nota kesepahaman antara PTA di Perkasa Citer Lestari yang dimiliki mantan Kepala Bin Hendro Priyono dengan produsen mobil Proton yang disiarkan sebuah televisi Malaysia. Disaksikan Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Abdul Razak, perjanjian ini berisi kerjasama pembuatan mobil nasional yang akan menggandeng perusahaan mobil negeri jiran tersebut. Kerjasama inilah yang banyak menimbulkan protes di dalam negeri, sebab tanpa menggandeng produsen mobil negeri tetangga, Indonesia dinilai telah mampu membuat mobil sendiri. Silahkan, seseorang ataupun pengusaha boleh melakukan improvisasi karena kepentingan bisnis. Tapi kalau sudah government-government, pasti saya akan menolak. Karena kenapa harus dengan negara luar? Anak bangsa kita, anak didik kita, tokoh-tokoh kita, semuanya masih sanggup membuat pesawat saja. Banyak pihak menilai, dibanding mendukung perusahaan Hendro Priyono menggandeng Proton, pemerintah seharusnya memaksimalkan pengembangan mobil lokal yang telah ada. Apalagi ketika masih menjadi wali kota Solo, nama Presiden Joko Widodo melambung ketika menggaungkan SMK sebagai prototipe mobil nasional. Saat itu Presiden dianggap sebagai tokoh yang paling peduli dengan karya anak bangsa. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya ini oleh-oleh dari Malaysia, kok beritanya seperti ini ya. Jadi harusnya kemarin sempat ada kasus robo-fuck itu kan, robot pembersih yang sepertinya kita semua sudah tahu, yaitu melecekan tenaga-tengah Indonesia, fire your Indonesian maid. Ini yang membuat emosi TKN di Malaysia dan sekarang malah ingin melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan mobil Malaysia. Kita nggak tahu kontraknya seperti apa, tapi sangat disayangkan sekali kalau memang itu benar terjadi karena Indonesia sendiri kan sudah bisa membuat pesawat, seperti yang dikatakan tadi, kemudian sudah bisa membuat senjata oleh pindad. Kenapa harus menggunakan tenaga dari tetangga gitu. Do not underestimate. Benar, padahal mobil produksi Indonesia itu sudah lama sekali begitu ada kan. Dan juga sebenarnya walaupun bukan produksi full sendiri, jadi tahu nggak ternyata Indonesia punya mobil nasional itu dari tahun 1884. 1884? 1884. Mobil yang pertama apa kan? Namanya Benz Vyten. Benz Vyten. Benz Vyten. Bukan, bukan. Itu juga saya mau. Itu Benz. Jadi ini dimiliki oleh Pak Pembunuh ke-10 pada saat itu. Lalu pada tahun 1924 itu dipinjamkan ke Belanda. Jadi sebenarnya Indonesia adalah negara yang pertama yang memiliki mobil tersebut. Itu all the way back, itu kan jauh sekali tuh ya. Nah ini bahkan sesudahnya itu juga ada banyak sekali gitu. Mobil, ada Timur, terus juga ada SMK. Walaupun juga memang sebenarnya under deal-nya seperti ada dashboard gitu ya. Masih ya, beberapa import ya. Tapi tidak terlalu banyak karena presentasenya lebih banyak dikerjakan oleh orang Indonesia. Gimana ya kemarin iklan Malaysia melecekan Indonesia ini secara tidak langsung melecekan tenaga ahli yang ada di Indonesia. Benar, tetapi kan yang mesti kita hadapi, kita harus dengan kepala dingin. Untuk permasalahan seperti ini kan namanya gesekan antara dua negara itu pasti bisa terjadi kan. Bagaimana kita menyikapinya dengan baik dan benar saja. Betul. Oke, dan berita dari Niko tadi sudah cukup... Buat panas ya.